selamat menikmati saya akan berbagi resep dan cara masak ayam panggang atau bakar bumbu manis ya teman-teman untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan teman-teman oke teman-teman ini bahan-bahan untuk ayam bakar atau panggang bumbu manis ya teman-teman ini bahan-bahannya sudah saya siapkan teman-teman ini bahan-bahan tapur dan ini bahan rempahnya ya teman-teman oke teman-teman saya akan kenalkan ini bahan-bahannya untuk bumbu panggang atau bakar manis ini ada lengkuas ya 200 gram ya teman-teman ini jahe 100 gram ini gula jawa ya teman-teman lebih kurang 250 sampai 300 gram ya teman-teman ini daun salam dan ini daun serai ya teman-teman ini kemiri lebih kurang 200 gram ya teman-teman ini bawang merah 200 gram ini bawang putih 200 gram ya teman-teman dan ini kecap manis 400 gram ini ada garam saya kasih cukupnya aja teman-teman kalau untuk lebih suka hasin kita akan tambahkan lagi teman-teman dan ini lada putih bubuk ya teman-teman 15 gram dan ini ketumbar 30 atau 25 gram ya teman-teman dan ini ayamnya teman-teman ini saya untuk bumbu ini ukuran 10 ekor porsi ya teman-teman 10 ekor porsi ayam utuh ya teman-teman ini ayamnya oke teman-teman ini bahannya untuk yang dihaluskan ini pahang merah kemiri pahang putih ya teman-teman cahe lengkuas sama selai saya akan haluskan untuk yang gak suka lebih apa gak mau ribet boleh dikeprek aja teman-teman ini ya kayak lengkuas cahe tiga pereka aja sama daun serehnya ya teman-teman dan ketumbar juga dihaluskan dan oke teman-teman kita akan proses untuk menghaluskan bumbunya sudah bumbunya kita akan cara membelah ini teman-teman ayam kita akan seperti ayam bekakak itu ya teman-teman oke teman-teman lanjut kita akan proses memasak teman-teman nah ini teman-teman bumbu yang sudah saya haluskan ini bawang putih bawang merah kemiri teman-teman ini sudah saya blender atau saya giling dan ini rempah-rempahnya teman-teman serai lengkuas jahe sudah saya giling juga ini teman-teman oke teman-teman kita lanjut proses untuk masak ya teman-teman kita akan masak terlebih dahulu bawang yang sudah dihaluskan ya teman-teman oke teman-teman ini saya ini cara untuk membelah ayam ya teman-teman ini kita ambil dari atas teman-teman oke teman-teman kita buka seperti ini teman-teman kita ambil bagian kakinya teman-teman kita agak sedikit ditekan seperti ini teman-teman boleh memotong dari depan juga bisa ya teman-teman tapi saya mengambil supaya untuk kulitnya tidak rusak ya teman-teman nah kita seperti ini teman-teman kita ikat ini menggunakan serai ya teman-teman oke kita potong seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman sudah kita potong kita pelai ya teman-teman oke teman-teman kita siap siap untuk memasaknya teman-teman kita akan masukkan teman-teman kita siap untuk memasaknya teman-teman kita siap untuk memasaknya kita siap untuk memasaknya kita masukkan ketumbar yang sudah digiling ya teman-teman kita siap untuk memasaknya teman-teman kita tunggu sampai kadar airnya menurun ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman ini untuk bumbu bawangnya sudah parunya dan baunya sudah keluar dan ini airnya sudah menyusut ya teman-teman kita akan nyalakan lagi teman-teman oke kita masukkan teman-teman daun salam ini bumbu tempatnya teman-teman oke kita masukkan lada garam merah ya teman-teman terus kita masukkan kecap manis teman-teman teman-teman kita aduk teman-teman oke teman-teman kita tambahkan sedikit air ya teman-teman lebih kurang 500 ml ya sekalian buat bersihkan kecap manis sayang ya teman-teman oke teman-teman kita masukkan ayam ya teman-teman kita masukkan bertahap 55 dulu ya teman-teman ini pancinya kalau terlalu banyak oke teman-teman oke teman-teman kita tambahkan kita tambahkan kumpunya di atasnya teman-teman supaya merahap warnanya juga kumpunya teman-teman kita tambahkan kumpunya di atasnya teman-teman oke selamat menikmati oke teman-teman kita masak lebih kurang 15 menit baru kita balik lagi ya teman-teman kita akan tutup teman-teman supaya bumbunya meresap oke teman-teman ini sudah 15 menit kita akan balik oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman kita akan tutup kembali ya teman-teman kita tunggu 10 menit aja teman-teman cukup sudah matang kita akan angkat teman-teman oke teman-teman ini ayamnya sudah matang kita angkat ya teman-teman wow ini teman-teman mantap kita tinggal dipakar ya teman-teman oke teman-teman ini proses untuk pemanggangan ya teman-teman dan ini sudah saya bikin olesan buat ayamnya teman-teman oke teman-teman taruh di panggangan ya teman-teman seperti ini kita oleskan teman-teman di bagian atasnya aja seperti ini teman-teman oke teman-teman kita akan panggang lebih kurang 15 menit ya teman-teman oke teman-teman kita panggang lebih kurang 15 menit dengan suhu panas 180 derajat ya teman-teman oke teman-teman ini sudah jadi nah ini saya sudah saya panggang ya teman-teman oke teman-teman mantap dan ini sangat simpel dan gampang ya teman-teman oh iya teman-teman untuk resepnya sudah saya catungkan di deskripsi teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah klik video ini saya doakan semoga selalu sehat dan sukses dan jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe ya teman-teman oke teman-teman terima kasih selamat mencoba teman-teman selamat menikmati